Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami ya channel kain teknik kita teman di video kali ini kita bertemu dengan kulkas politron ya teman-teman ini pemakaian sekitar dua tahun ya teman-teman seperti biasa untuk langkah pengecekannya yang yang pertama kita tentukan dulu teman-teman untuk ke mustatnya kita pastikan dulu dia sudah on ya Nah kalau sudah on seperti ini eh artinya dia sudah mengirim setrum ke bagian kompresor ya teman-teman dan kali ini dia itu tidak dingin ya teman-teman artinya kompresor ini tidak berjalan nah lampunya sudah hidup ya teman-teman kompresornya tidak berjalan selanjutnya kita cek di bagian kompresornya ya teman-teman kita pastikan apakah kompresor ini berjalan atau tidak ya Nah kebetulan untuk kompresornya ini tidak berjalan ya teman-teman artinya kemungkinan besar kerusakannya itu ada di bagian kelistrikan ya ini untuk kompresornya tidak berjalan Nah selanjutnya teman-teman bisa cek dulu di bagian paling gampang dulu ya paling mudah dulu yaitu di bagian relay maupun overload ya ini untuk posisinya di bagian sini nah ini kita lepas ya teman-teman namun sebelum dilepas colokannya teman-teman teman-teman bisa dicabut dulu ya karena ini arus setrum ya teman-teman untuk di bagian ini sangat lumayan keras karena masih baru ya untuk pemakaiannya Oke kita lepas saja nah sudah terlepas selanjutnya kita cek untuk overloadnya ya teman-teman Nah karena ini enggak ada setrum ya Nah ini untuk overload ini berkaitan dengan setrum ya teman-teman jadi ini fungsinya untuk pengaman kompresor ini ya teman-teman jadi jika pengaman ini putus kompresor itu tidak bisa bekerja ya teman-teman Nah ini kita cek untuk overloadnya ini tidak ada bunyi ya teman-teman Oke kita cek Nah di sini tidak ada bunyi sama sekali ya teman-teman artinya overload ini tidak connect ya Nah artinya dia itu sudah putus dan untuk bagian delaynya ini masih ada tahanan ya teman-teman tapi tidak bunyi artinya masih bisa kita pakai ya teman-teman Nah ini masih connect artinya masih bisa kita pakai Nah selanjutnya kita akan mengganti overloadnya ya teman-teman Nah untuk overloadnya ini teman-teman itu jangan main asal ganti ya teman-teman tentukan dulu untuk ukuran overloadnya Nah disini saya bawa overload ya teman-teman tentukan dulu untuk overloadnya teman-teman bisa tentukan dulu misalkan pintu kulkas pintu satu itu bisa menggunakan sepersepuluh maupun seperdua belas ya teman-teman jadi beda-beda ya ukurannya kalau untuk pintu dua juga juga beda-beda ya teman-teman jadi tentukan dulu untuk overloadnya karena apabila terlalu besar ya untuk overloadnya nantinya kompresor ini jika ada trouble dia itu maka akan panasnya itu semakin tinggi ya teman-teman karena enggak putus-putus yang untuk overloadnya ini kita pasang ya yang overload yang saya bawa lalu kita pasang juga untuk relaynya Oke dan pastikan lagi untuk sekutnya jangan sampai longgar ya teman-teman Oke sudah terpasang selanjutnya kita akan mencobanya ya teman-teman kita pasang dulu untuk tangampirnya dan untuk tangampirnya dikaitkan ke salah satu kabel overload ya teman-teman Oke langsung aja kita hidupkan Oke teman-teman disini kompresor sudah berjalan ya dan ampere menunjukkan sekitar 0,6 ya teman-teman ini akan turun ya nantinya ya dan untuk kondensernya sudah mulai panas artinya freon ini masih ada ya teman-teman dan untuk dinamplitnya ya untuk patokannya kondensernya ini sekitar 0,65 ya teman-teman sangat cocok ya dengan yang ampere kita pasang tadi ampere nya itu 0,65 dan di ampere 0,6 artinya masih bagus artinya kulkas ini sudah berhasil kita perbaiki ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati